Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel madrasa bro Channel operator madrasa di seluruh Indonesia Salam sehat dan salam sukses Buat semua teman-teman operator madrasa Baiklah teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan tutorial Rekam Kalau di video sebelumnya Sudah ada tutorial cara meng-input Realisasi pengeluaran kegiatan bagian sini Untuk saat ini Saya akan lanjutkan ke menu-menu berikutnya Oke kita simak baik-baik Dan kita belajar bersama-sama Oke teman-teman Yang pertama kita pastikan dulu Ini saya masuk ke akun Madrasa Ketika kita sudah meng-input Pengeluaran kegiatan Pastikan semua Pengeluaran kegiatan itu sudah Selesai statusnya Sudah selesai statusnya Jadi Kalau sudah selesai semua Baru kita bisa Melanjutkan ke menu Yang lain Yang pertama setelah pengeluaran kegiatan Kita masuk ke menu pengeluaran pajak Ini bagi teman-teman Kalau ada pembelanjaan yang terkena pajak Seperti konsumsi Honor panitia Belanja modal yang harganya di atas 2 juta Itu ada belanja pajak Jadi Keliling kamar disini Kita pilih sumber dana Jadi sepajaknya Kemudian tanggal Dan keterangan Kalau perlu Terus upload dokumen disini Upload disini Yaitu Upload nota Pembelanjaan Kalau sudah bayar pajak Ya sama Bukti pembayaran pajak Atau e-belilingnya Gitu ya Ini jadinya Bukan lelet sih Ini kebetulan Saya tidak ada belanja pajak Jadi tidak ada Untuk pengeluaran pajak Yang selanjutnya Setelah pengeluaran pajak Yaitu pengembalian dana Ini bagi teman-teman Yang Misalnya Penerimanya 50.400.000 Seperti saya Tapi Di total pengeluaran BKU Belum sama Dengan total penerimaan Sampai batas akhir Pengimputan Danisasi Anggaplah ada sisa dana Maka disini nanti Fitur untuk Pengembalian Dana Kekas negara Nah teman-teman Pastikan seperti ini Jadi total di BKU Penerimaan 50.400 Total pengeluaran Di BKU juga sama Jadi disikurkan Kalau salah satunya beda Itu berarti Ada transaksi Yang statusnya Belum selesai Oke teman-teman Kita lanjut ke Menu berikutnya Yaitu Output kegiatan Nah setelah kita Menyusun Realisasi Tadi ya Realisasi untuk Pengeluaran kegiatan Pajak dan Pengembilan dana Yaitu selanjutnya Output kegiatan Ini contohnya Untuk pengembangan Standar isi Bagian PPDB Ini Capaiannya sudah 100% Ini Karena sudah Saya isi ya Tapi kalau Belum diisi ya Tidak bisa 100% Nah caranya Seperti ini Yang pertama Klik disini Di disian Kemudian OI sudah Sisi Tinggal menunggu Di asisi oleh Kepala Sekolah Saya ke Yang ini aja dulu Yang belum disini Pelaksanaan Ujian semester Akhir Oke kita klik Rencian Kemudian klik Tambah Nah disini Pilih Sumber dana Yaitu Boss tahap 1 Kemudian Tanggal Realisasinya Maksudnya Untuk kegiatan Semester ini Realisasi Anggarannya itu Tanggal berapa Jadi dipilih Sesuaikan dengan Realisasi Kemudian output Disini Karena disini Saya targetnya Ada 38 38 siswa Maka disini Saya isi 38 siswa Karena 38 siswa Ikut ulang Semua ya Oke Kemudian Kita klik Simpan Setelah simpan Maka dia Statusnya Menunggu Disetujui Kemudian Disetujui Di akun Kepala Sekolah Oke Kita lanjut Ke Kegiatan Pelaksanaan Kenaikan Kelas Klik Tambah Sama Kemudian Tadi Pilih Sumber Dana Kemudian Tanggalnya Kemudian Opennya Sama Ini 38 Siswa Oke Kita lanjut Ke Yang Yang Beda Dulu Nah NBK Ini Oke Kita Klik Kerencian Kemudian Tambah Disini Sumber Dana NBK Itu Kita Laksanakan Di Bulan 3 Jadi Sekitar Bulan Inilah Outputnya Sesuaikan Dengan Ini Kebetulan Ada 26 Siswa 26 Siswa Oke Statusnya Menunggu Selanjutnya Kita Kek Kepala Sekolah Kita Coba Cek Kita Setujui Di akun Kepala Sekolah Kita Masuk Realisasi Kemudian Masuk Di Output Kegiatan Oke Kita Masuk Di Dijian Nah Ya Status Menunggu Kita Klik Disetujui Ini Otomatis 50% Karena Ini Tarik Dua Semester Next Ini Belum Muncul Memang Kadang Lambat Muncul Di akun Kepala Sekolah Itu Lambat Jadi Teman Teman Harus Sabar Oke Ini Sudah Muncul Tadi Yang Saya Ibut 38 Kita Klik Aksi Kemudian Kita Klik Setujui Oke Lanjut Oke Teman Jadi Seperti Jadi Kita Kembali Ke Akun Menara Menu Terakhir Untuk Dian Analisasi Kemudian Kita Masuk Di Laporan Di Laporan Ini Ada Laporan Rencana Penata Penata Usaha Laporan Realisasi Kita Ke Realisasi Keuangan Atau Ke Penata Usaha Ada BKU Disini Kita Cek Nah Disini Ada BKU Kita Pilih BKU Bulan Berapa Saya Cek Bulan Juni Bulan Juni Itu Kan Bulan Terakhir Jadi Dananya Harus Nol Di Transaksi Terakhir Ada BKU Ada Pemantu Pajak Pemantu KAS Pertanggung Jawaban Disini Ada Semua Nah Ini Sudah Muncul Teman Teman Bisa Export Ke BDF Atau Excel Saya Coba BDF Supaya Langsung Tampil Disini Kita Lihat Hasilnya Nah Ya Buku kasus Sudah Muncul Untuk Bulan Juni Kita Cek Ini Masih Ada Saldo Berarti Ada Transaksi Transaksi Yang Belum Terbaca Coba Saya Cek Bulan Lain Bulan Mei Kita Coba Export Bulan Mei Teras Sedikit Oh Iya Agak lambat Jadi Teman Teman Harus Extra Sabar Oke Teman Teman Itu BKU Kemudian Kita Buku Pembatu Pajak Pembatu KAS Kemudian Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Sama Kita Misalnya Klik Juni Kemudian Pilih Sumber Dananya Sedang Memuat Data Coba Kita Refresh Dulu Karena Baru Selesaikan Mungkin Belum Masuk Oke Kita Coba Output Kegiatan Oke Ini Yang Sudah Kita Isi Di Menua Analisasi Bagian Output Kegiatan Jadi Tiga Yang Sudah Kita Isi Ini 100% 100% Ini Malah 200% Oke Jadi Yang Sudah Isi Di Bagian Ini Menunjuknya Di Laporan Di Realisasi Coba Kita Cek Realisasi Keuangan Oke Disini Juga Bisa Kita Export PDF Nah Disini Sudah Pas Pendapatan Anggaran Realisasi Sama 100% Sudah Ini Untuk Saldo Tahap Buang Oh Ya Disini Tahap Sudah Transasinya Full Sudah 100% Semua Jadi Seperti Itu Untuk Lanjutannya Setelah Kita Mengimput Pengeluaran Kegiatan Oke Bagi Teman-teman Yang Mau Sharing Silahkan Join Grup P.A. Madrasa Bro Sahabat Madrasa Nama WN Saya Sisipkan Di Deskripsi Untuk Link Grup P.A. Kita Sama-sama Sharing Untuk R.K.M. Ini Buna-buna Bermanfaat Saya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Dan R. barrel Buna R. 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 Terima kasih.